Kita harus yakin sesuatu yang menimpa kepada kita merupakan takdir yang pasti akan terjadi, namun terukur manusia pasti akan mampu menghadapinya. Apapun yang menimpa pada manusia itu tidak di luar kemampuan manusia. Al-Fatihah Semua usaha dari manusia itu hasilnya sesuai dengan harapan. Ada kalanya tidak memenuhi target dan ada kalanya gagal total. Terkadang kegagalan itu menjadikan keputus asaan, hilangnya semangat hidup dan bahkan sampai berani menerjang larangan-larangan agama. Oleh karena itu di dalam Islam dilarang berputus asa. Karena putus asa itu merupakan sifat dari orang-orang yang kufur. Di dalam Al-Quran dikisahkan tentang kisah Nabi Ya'kub yang memerintahkan anak-anaknya untuk mencari berita keberadaan putranya yang hilang, yaitu Yusuf dan saudara laki-lakinya. Dalam ayat itu Nabi Ya'kub memotivasi anak-anaknya untuk tidak berputus asa. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Dalam ayat itu Nabi Ya'kub berkata, Wahai anak-anakku berangkatlah kalian. Carilah dengan teliti keberadaan Yusuf dan saudara laki-lakinya. Dan kalian jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebab orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah itu adalah orang-orang yang kufur. Dengan demikian, saudara sekalian, kita diperintahkan Allah untuk tidak berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya Allah atas usaha yang kita cita-citakan. Ada pun kiat-kiat agar kita tidak mudah putus asa. Yang pertama adalah meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini sudah menjadi hendaknya Allah. Kita harus meyakini bahwa kegagalan yang menimpa pada kita merupakan musibah yang Allah pasti akan memberikan sesuatu yang istimewa dibalik kegagalan itu. Dengan keyakinan yang demikian itu menjadikan hati terbuka. Tidak akan mudah putus asa. Hati bisa berpikir luas dan jernih. Sehingga tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Ma'asobah mim musibatin illa bi'ithnillah Musibah yang menimpa itu adalah dengan seizin Allah. Wa mayu mimbillah yahdi kolbah Barang siapa yang iman pada Allah yakin bahwa yang terjadi itu merupakan kegagalan Allah maka yahdi kolbah Allah akan menunjukkan hatinya orang itu sehingga tidak mudah berputus asa. Kemudian yang nomor dua meyakini bahwa apapun yang menimpa pada manusia itu tidak di luar kemampuan manusia. Kita harus yakin sesuatu yang menimpa kepada kita merupakan takdir yang pasti akan terjadi namun terukur manusia pasti akan mampu menghadapinya. Allah berfirman Allah tidak akan memberi beban kepada manusia melainkan apa yang telah dia mampu untuk menanggungnya. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga yaitu meyakini bahwa setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Allah berfirman fa'inna ma'al usri yusron inna ma'al usri yusron sesungguhnya setiap kesulitan akan disertai dengan kemudahan. Dari sekalian dalam ayat itu lafat ma'ah menunjukkan begitu dekat dan segeranya kemudahan yang datang atas kesulitan yang ada oleh karena itu orang iman tidak boleh meratapi kegagalannya namun mengembalikan bahwa itu dari Allah kemudian berusaha untuk mencari solusi jalan keluarnya. Kemudian yang keempat selalu berserah diri kepada Allah tawakal kepada Allah Dari sekalian seringkali ketika manusia mengalami kegagalan apapun itu akan curhat kepada sesama manusia apakah secara langsung ataupun di media sosial padahal orang iman diperintahkan supaya curhat kepada Allah Rasulullah s.a.w bersabda Man nazalat bihi faqotun fa'an zalaha bin nas lam tusanda faqotuh Barang siapa yang tertimpa kesusahan kemudian mengkeluh kesahkannya kepada sama manusia maka kesahannya itu dia akan tertutupi Sebaliknya Barang siapa yang tertimpa kesusahan lalu mau berkeluh kesah kepada Allah maka Allah hampir memberinya riski jalan keluar atas permasalahannya itu cepat ataupun lambat Makanya kita tidak boleh berputus asa dari rahmatnya Allah dan ketika kita sudah mengerjakan kesemuanya itu saudara sekalian hasilnya kita serahkan kepada Allah ingat manusia hanya diperintahkan untuk berusaha sedangkan Allah yang menentukan segalanya mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah Alhamdulillah Jazakumullahu khaira Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh